Al-Nidha TV Menebar hikmah Bersandar Al-Quran Dan As-Sunnah Menebar Hikmah Bersandar Al-Quran Bersandar Al-Quran Bersandar Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah memberikan hidayahnya kepada kita Jemaah, nikmat hidayah itu jauh lebih besar Daripada nikmat kita memiliki bumi dan isim Nikmat hidayah itu jauh lebih mahal daripada nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita Tapi terkadang kita lebih menghargai nikmat harta Nah, daripada nikmat hidayah itu Tidak sedikit dari orang tua Yang kadangkala susah melihat anaknya dapet hidayah Dilihat anaknya rajin sholah Rajin ke masjid Kadangkala berbicara di rumah tentang agama Yang orang tua sebagian tidak suka dengan hal itu Padahal itu tuh nikmat yang hakiki Kenapa? Karena semua nikmat akan ditinggalkan Rumahmu Kesehatanmu Dan yang kau akan bawa mati ke luar Adalah hidayah yang Allah berikan kepada Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawatmu Salam berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih Untuk baginda nabi kita muhammadin wa salli wa sallam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putera puteri beliau Dan untuk seluruh sahabat nabi Semoga Allah meridan kita bersama mereka Amma ba'at Ahibbati filah Beberapa hari terakhir ini Kita mendengar Membaca Melihat Berbagai bencana menimpa Negeri kita Dari ujung timur sampai ujung barat Rumah Yang longsor Atau rumah Yang tertimpa longsor Banjir Yang membuat ribuan Orang merasakan dampak Gunung yang hendak meletus Disitu kita melihat Bahwa kita adalah makhluk yang lemah Dan tidak bisa berbuat apa-apa Dikasih banjir di porong Selesai Kereta gak bisa lewat Saudara-saudara kita dipacita Orang-orang yang ada di sekitar gunung Agung Radius 10 km Mereka harus meninggalkan tempat itu Mereka tidak bisa berbuat apa-apa Militer negeri kita pun tidak bisa berbuat apa-apa Mereka punya senjata yang Canggih Apa yang bisa mereka lakukan Menghadapi gunung yang batuk-batuk Mereka hanya bisa mengatakan Orang-orang mengungsi Kalau ada yang terbawa banjir Kita cari Kalau ada yang tertimpa longsor Kita gali Cuma itu yang bisa dilakukan Karena kita tahu Ada rob Yang menguasai alam semesta ini Yang dia Dia berbuat apa yang dia kehendaki Allah itu gak ditanya Kenapa dia melakukan itu Allah itu gak ditanya Kita yang bakal ditanya Bumi ini milik Allah Dan Allah Jalla-jalla telah mengutus Rasulnya Kepada kita Allah mengatakan Inna arsalna ilaikum Rasulan syahidan alaikum Kama arsalna ila fir'aun Rasulnya Sesuanya kami telah mengutus Seorang utusan Menjadi saksi Menjadi pembimbing kuat kalian Sebagaimana kami Kata Allah Telah mengutus Seorang rasul Kepada fir'aun Apa yang terjadi Fa'asa fir'aun Rasul Fa'akhadnahu Akhda wabila Fir'aun Durhaka Kepada utusan Allah Yang dikirim kepada mereka Mendustakan Nabi Musa A.S. Bertindak Semena-mena Lalu Allah Berikan hukuman Atas apa yang dia lakukan Sangsi yang begitu berat Dan tidak bisa ditolak Dan Allah telah mengutus Nabi Muhammad S.A.W. Kepada kita Tidak sedikit Di antara kita Yang hanya Mengenal Rasulullah S.A.W. Dulu Ketika SD Di pelajaran agama Setelah itu Selesai Sebagian Tidak mengenal Nabi Muhammad S.A.W. Kecuali Hanya namanya Saja Setelah itu Dia tidak tahu Padahal Allah Telah memberikan Sebuah Pujian Yang sangat Agung Buat Nabi kita Allah Mengatakan Engkau benar-benar Berada di atas Akhlak yang Agung Sekali Ada di atasnya Nabi Bukan Akhlak Mulia Hanya Tadkala Berjumpa Tapi Akhlak Mulia Tadkala Berpisah Bukan Akhlak Mulia Hanya Tadkala Dilihat Manusia Tapi Akhlak Beliau Mulia Tadkala Tidak Tidak Ada Manusia Sallallahu Wadah Sallam Maka Ayat ini Menuntut Kita Untuk Mengkaji Tentang Rasul Sallallahu Wadah Apalagi Di Masa Yang Negeri Kita Sedang Krisis Krisis Moral Krisis Karakter Tadkala Pejabat Pejabat Publik Berakhir Di Kerangkeng Besi Tadkala Orang-orang Yang dipilih Oleh Masyarakat Menjadi Wakil Wakil Mereka Ternyata Mereka Mewakili Rakyat Untuk Berada Di Dalam Penjara Ada Sesuatu Yang Yang Hilang Dari Negeri Kita Apa Kudua Suri Tauladan Kadangkala Seorang Penyanyi Telah Berbuat Dosa Besar Di Penjara Keluar Di Penjara Di Elu-elukan Oleh Masyarakat Walau Kita Jadi Bingung Apakah Mereka Masih Sadar Atau Memang Hidup Sudah Tidak Wajar Hari Ini Kita Akan Berbicara Tentang Secuil Dari Akhlak Mulia Yang Dimiliki Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Yaitu Tentang Asyajah Tentang Keberanian Rasulullah Sallallahu Supaya Kita Semakin Cinta Kepada Beliau Ujaran Ujaran Kebencian Yang Ditebarkan Oleh Orang-orang Non-Muslim Itu Wajar Sejak Dulu Mereka Melakukan Itu Yang Tidak Wajar Kalau Ada Ujaran Kebencian Yang Keluar Dari Lisan Seorang Muslim Tidak Suka Ajaran Rasul Sallallahu Allah Mengatakan Apakah Mereka Tidak Tau Belum Tau Tau Amat Utusan Allah Yang Dihutus Kepada Mereka Tidak Tau Pantas Kalau Mereka Mengingkari Itu Pantas Tapi Jadi Masalah Mereka Ini Tau Syahadatnya Mengatakan Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Lalu Mengatakan Ajaran Muhammad Sallallahu Sallam Sudah Tidak Relevan Lagi Itu Dulu Sekarang Sudah Beda Apanya Yang Beda Matahari Masih terbit Dari timur Dan Tenggelam Di Barat Dan Manusia Juga Masih Dilahirkan Dari Perut Ibunda Mereka Dulu Kalau Guru SD Kita Mengatakan Sama-sama Makan Nasi Tidak Ada yang Berbeda Al-Quran Tetap Utuh Terjaga Sampai Akhir Kiamat Kelam Tidak Akan Ada Perubahan Di Sama Tapi Hati Kita Yang Berubah Jamaah Rahimah Ada Perbedaan Antara Keberanian Dan Ngawur Kalau Anak Muda Naik Motor Diangkat Angkat Kira-kira Menurut Antum Pemberani Apa Ngawur Anak Muda Sekarang Mata Masya Allah Hebat Itu Ngawur Kalau Ada Orang-orang Yang Naik Kereta Tapi Tidak Di Dalam Naik Di Atas Gerbong Masya Allah Pemberani Pemberani Subhanallah Ada Ada Anak-anak Yang Nerobos Lampu Merah Masya Allah Hebat Nerobos Lampu Merah Itu Bukan Akhlak Mulia Itu Ngawur Keberanian Kalau Lewat Itu Tidak Baik Keberanian Kalau Kurang Itu Jadi Pengecu Makanya Khairul Umur Awsatwa Sebaik-baiknya Perkara Itu Yang Di Tengah Antara Ngawur Sama Pengecut Itu Namanya Keberanian Dan Kita Akan Lihat Bagaimana Rasulullah S.A.W Allah Di Dalam Al-Quran Menganjurkan Umat Manusia Agar Memiliki Sifat Pemberani Di Surat Al-Anfal Ayat 16 Allah Allah Mengatakan Ya Ya Ayuhal Lathina Amanu Kata Kata Jangan Barang siapa yang mundur dari peperangan Kecuali dia itu sedang melakukan strategi memang Mundur untuk menyerang dari belakang Atau untuk bergabung dengan kelompok lain yang sudah dipersiapkan Maka itu gak apa-apa Tapi kalau mundur bukan karena dua sebab tadi Maka dia akan mendapatkan Amarah Dari Allah Dan tempat dia adalah Neraka jahannam Sejelek-jeleknya tempat kembali Orang yang takut dari peperangan Gak berani Takut apa? Takut mati Karena sifat pengecut mereka Neraka tempatnya Kemudian Allah mengatakan kepada nabinya S.A.W Ya ayyuhan nabi Kita tahu Allah itu cinta sama nabinya Sehingga Allah tidak pernah memanggilnya Nabinya di dalam Al-Quranul Karim Dengan panggilan Ya Muhammad Gak ada Kalau sama nabi yang lain ada Ya Adam Ya Musa Ya Zakaria Ya Yahya Dipanggil itu Dengan nama mereka Tapi nabi kita Tidak pernah dipanggil kecuali Dengan sifat Dan nama Keutamaan beliau Ya ayyuhan nabi Kita pun ketika mengatakan nama nabi kita Katakan Kala Rasulullah S.A.W Jangan mengatakan Muhammad berkata S.A.W Gak etis Kau mengatakannya Tapi sebutkan Nabi Muhammad S.A.W Bersabda Apa kata Allah Ya ayyuhan nabi Haridil mu'minin Alal qita Wahai nabi Bakar semangat Orang-orang yang beriman Untuk berperan di jalan Allah Iyakun minkum ishruna sabirun Yaglibu mi'ate Kalau jumlah kalian Dua puluh orang Maka insya Allah Bisa mengalahkan Dua ratus orang Generasi pertama Islam itu Jamaah Satu banding Sepuluh Jadi kalau umat Islam itu Satu melawan Sepuluh orang Itu gak boleh mundur Kalau melawan Sebelas orang Boleh mundur Bayangkan Itu generasi pertama Wa iyakum minkum mi'atun Yaglibu alfan Minan ladhinaka faru bi'annahum qawmun la'ayafqaun Kalau jumlah kalian Seratus Kalian bisa mengalahkan Seribu Kenapa? Karena mereka orang-orang yang gak faham Orang-orang kafir Makanya umat Islam Dalam peperangan itu Mereka bisa disebut Haus darah Darah dia sendiri Dia ingin mati Dalam peperangan itu Kenapa? Karena dia tahu Aku nih Menang atau kalah Sama-sama beruntung Salah seorang sahabat nabi Al-Haram binti Ibn Milha Abdullah bin Haram Ketika dia Membawa surat dari nabi Al-Sulatah Dan ditusuk oleh musuhnya Sehingga tombak itu tembus Kedadanya Darah itu Mengucu Dia Usapkan ke wajahnya Sambil mengatakan Dia mengatakan Aku menang Demi Tuhannya Ka'bah Yang bunuh itu Sampai bingung Kalau itu mati Ngomong menang Seharusnya yang menang Itu kan yang hidup Enggak Karena orang-orang yang setahun Cara orang-orang Jadi Banyakan Tengah Dan Kau Kasih Tak Sebenarnya Kau 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 Ya Kau 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 Maka dibahkar semangat orang-orang yang beriman oleh Rasulullah SAW. Di dalam suhu, disebutkan oleh Amr bin Mawmayyumun al-Awli, Pemimpin Panglima Perang Umat Islam ketika Perang Mojizina. Ketika Perang Mojizina tahun 15, ke atas 16, Nahawan tahun 18, Pemimpin Panglima Perang Mojizina. Dia biasa mengajari anak-anak sebuah doa. Sebagaimana biasa orang tua mengajari anaknya nulis. Ini anaknya saat dia ajarin doa, disuruh ngafalin doa, disuruh baca doa. Anak kita kalau dia ajarin nulis, pagi nulis, siang nulis, sore nulis, besok nulis, terus nulis. Tidak berhenti nulis. Apa yang diajarkan saat kepada anaknya? Sebuah doa. Dia mengatakan, Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa beliau meminta perlindungan dari perkara-perkara ini. Allahumma inni a'udhubika minal juban. Wa a'udhubika an uradda ila ardalil umur. Wa a'udhubika min fitnatid dunya. Wa a'udhubika min azabil qabr. Wa a'udhubika min fitnatid dunya. Ini Rasul SAW biasa di penghujung sholat itu berdoa. Meminta perlindungan. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Penakut. Tapi sekali lagi. Jangan sampai kita salah. Kita mengira diri kita pemberani. Padahal kita ngawur. Orang yang menangkap ular. Ular kobra. Ditangkap sama diri. Apa kata orang kampung? Masya Allah. Waniyya nubikisya. Ngawur. Kita disuruh bunuh ular. Amal Rasul SAW. Sekarang aja kau selamat. Tapi kalau kau mati digigit ular. Mati kau nyol. Karena Rasul SAW menyuruh membunuhnya. Lalu kau mainkan tuh ular. Ada perbedaan antara pemberani. Dan ngawur. Beliau berlindung dari sifat pengecut. Dan beliau berlindung dari dikembalikan kepada umur yang rendah. Apa umur yang rendah? Ketika orang sudah sepuh lalu jadi pikun. Allah kita melihat. Orang-orang yang kaya raya kadangkala. Yang punya rumah bagus. Yang hidupnya nyaman. Di akhir hidupnya pikun. Tidak mengenali istrinya sendiri. Tidak mengenali anaknya sendiri. Wallah kita gak tau jawab. Kita ini umur kita akan sampai kapan. Dan bagaimana kondisi kita ketika tua. Wallahu aklam besar. Maka kita perlu minta pelindungan kepada Allah. Jangan sampai kita dipanjangkan umurnya. Akhirnya kita jadi pikun. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Fitnah dunia. Bagaimana fitnah dunia yang kita lihat. Yang membuat kita jadi telat ke masjid. Membuat kita jadi sulit baca Al-Quran Al-Kari. Di antara fitnah dunia sekarang ini gadget yang ada di tangan kita. Seorang itu bisa buka gadget satu jam. Terus tangannya itu bergerak. Terus. Bisakah dia satu jam tangannya bergerak. Membaca Al-Quran Al-Kari. Berat sebagian di antara mereka. Melakukan hal itu. Fitnah dunia. Anak-anak fitnah dunia. Semualah. Yang membuat kita jauh dari Allah. Berpaling dari Allah. Hadhi fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itu Nabi baca selalu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ajarkan kepada anak. Agar anak-anak kita jadi pemberani. Tidak jadi penanggung. Ahibatifillah. Para sahabat Nabi. Ketika mereka datang dari Medina ke kota Mekah. Untuk membayat Rasulullah SAW. Apa poin bayat mereka? Jumlah mereka sedikit umat Islam pada waktu itu. Mereka mengatakan. Kita membayat Rasulullah SAW. Agar senantiasa mendengarkan dan patuh. Fil usri wal yusri. Dalam kondisi suka dan duka. Dalam kondisi. Senang atau tidak senang. Sulit atau mudah. Wa ala atharatin alayna. Kita membayat Rasulullah SAW. Untuk mengutamakan beliau daripada diri kita sendiri. Wa an la nunazi al amra'ah. Agar kita juga tidak berontak kepada pemerintah yang ada. Kepada orang yang mendapatkan kepemimpinan. Wa ala an la naqula bilhaq aynamakun. Kita membayat Rasulullah SAW. Untuk mengatakan kebenaran. Di manapun kita berada. La na khafu fillah laumata lain. Tidak takut. Kepada siapapun dalam menegakkan agama Allah. Siapa yang mau mencelah. Siapa yang mau menghina. Siapa yang mau meremehkan. Merendahkan. Kita itu baikat kepada Nabi AS. Dan itu diantara makna keberanian seorang. Tapi juga tidak ngawur dalam menyampaikan kebenaran. Sehingga bukan maslahat yang dia dapat. Mudorot yang ditimbulkan oleh diri. Rasulullah SAW. Jangan ditanya. Bagaimana keberanian beliau. Pernah. Suatu malam. Di kota Medina. Ada suara yang menggelekar. Suara yang menakutkan. Kita itu ada suara keras. Kadang-kadang jantungnya mau copot. Ada anak-anak kecil. Yang takut dengan suara halilintar. Ada ibu-ibu yang sampai tua. Takut sama suara teke. Kalau ada teke. Masya Allah. Merinding. Malam-malam ada suara burung hantu. Sekarang mah. Udah jarang. Dulu di kampung itu. Kita pulang ngaji. Anak-anak itu pun. Mari mereka. Padahal sebenarnya. Mereka gak takut. Tapi ada yang nakut-nakutin. Kemudian dia ditakut. Dan hati-hati orang tua. Anak-anak itu insya Allah tumbuh dengan sifat pemberani. Tapi kalau mulai ditakut-takutin sama kakak-kakaknya. Jadi penakutan. Awalnya dia turun ke rumah. Gelap-gelap. Disuruh ngambil bola-ngambil bola. Kemudian kakaknya mulai nakut-nakutin. Hei. Hati-hati. Dia jadi bingung. Kenapa? Lama-kelamaan takut dia. Subhanallah. Subhanallah. Ini ada suara besar yang menakutkan di kota Medina. Akhirnya penduduk Medina keluar. Untuk mencari tahu asal suara itu. Ternyata Rasulullah SAW sudah pulang dari tempat suara itu. Ini penduduk Medina baru mau keluar. Nabi SAW sudah pulang dari tempat itu. Kita lihat keberanian Nabi SAW tidak tahu. Beliau itu datang dari tempat yang mengeluarkan suara itu dengan pedang di dada beliau SAW. Bawa pedang beliau. Dan beliau naik kuda ketika itu. Bukan mengatakan oh berani tanpa apa. Setelahnya. Kosongan. Ya kita gak tahu ada apa di tempat itu. Kau butuh bawa sesuatu senjata. Itu orang berani bukan berarti ngawur. Enggak. Ada pertimbangan dan perhitungannya orang-orang yang berani itu. Tadi disebutkan sepuluh melawan seratus orang. Dua puluh orang melawan dua ratus orang. Tapi kalau jumlah mereka itu jauh lebih besar. Khalid Ibn Walid. Siapa yang tidak kenal dengan keberanian Khalid Ibn Walid. Ketika diutus oleh Nabi SAW bersama Zaid Ibn Haditha dalam peperangan. Melawan orang-orang Romawi. Itu tentara sama Khalid Ibn Walid dibawa pulang ke Medina. Karena melihat jumlahnya udah gak imbang. Memang gak pernah imbang jumlah pasukan itu. Tapi ketika bedanya sangat besar sekali dibawa pulang sama Khalid Ibn Walid. Sampai ke Medina itu pasukan yang pulang dilemparin kerikil sama penduduk Medina. Mereka mengatakan antumul farrarun. Kalian para pengecut. Yang lari dari medan perang. Tapi apa kata Rasul SAW? Bal antumul karrarun. Enggak. Kalian bukan pengecut. Tapi kalian yang bakal balik menyerang mereka. Ada perhitungannya. Rasulullah SAW bawa pedang. Belum naik muda. Berangkat ke tempat itu balik. Mengatakan kepada para sahabatnya. Kalian gak perlu takut. Gak perlu khawatir. Udah kalian tidur lagi. Pulang lagi. Itu keberanian Rasulullah SAW. Ketika rumahnya dikepung oleh 50 pemuda kira-kira. 50 pemuda kira-kira yang disiapkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika beliau hendak hijrah. Apa yang beliau lakukan? Beliau keluar rumahnya. Dengan santai. Beliau membaca awal surat Yasin. Lalu dilemparkan debu ke orang-orang yang mengepung rumahnya. Dan beliau pergi meninggalkan mereka. Bagaimana kita kalau ada orang yang mengepung rumah kita. Mungkin ada sebagian di antara kita yang gemeter-gemeter. Akhirnya monil pun salah-salah. Ini mau pegang nomor itu salah-salah. Karena ada rasa takut di sana. Tapi ketika orang memiliki sifat pemberani. Bismillah. Khalid bin Walid mati jamaah tidak di medan perang. Khalid bin Walid yang hidupnya selalu di medan perang. Matinya di atas ranjang. Ketika dia mati dia mengatakan. Semoga gak tidur tuh matanya orang-orang yang pengecut. Lihat aku sekarang. Di tubuhku ini. Tidak ada satu tempat. Kecuali ada bekas pedang. Atau tusukan tombak. Atau panah. Tapi kau lihat sekarang. Aku mati seperti matinya sapi di atas ranjang. Artinya kematian itu datang dimanapun kau berada. Jangan berpikir orang kalau perang berarti mati dia. Kalau belum ajalnya gak bakalan mati. Bagaimanapun gak bakalan kematian itu datang. Maka Rasulullah SAW bagaimana menunjukkan keberaniannya. Ketika beliau di dalam gua. Keluar dari rumahnya. Beliau bersembunyi di dalam gua. Lihat. Ada perbedaan antara pemberani dengan ngawur. Rasulullah SAW ketika beliau hendak hijrah. Beliau pakai strategi. Beliau gak langsung kita berangkat. Jangan takut. Sama orang-orang kafir. Beliau pakai strategi sembunyi di dalam gua. Selama tiga hari. Selama tiga hari. 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 sama polisi Biasanya orang itu kalau ada razia mulai sudah hatinya Aduh takduh sim ini mulai ngantri tuh hatinya drodok tapi kalau antum enggak punya sim tapi antum punya kenalan atau antum ini ponaannya kapolda nggak ada takut sama sekali takut itu hilang antum di ngelihat polisinya itu malah bentak polisinya ada apa apa yang menyebabkan antum berani karena antum punya sandaran jamaah Rasulullah s.a.w. mengingatkan Abu Bakar as-siddiq la tahzan inna Allah ma'ad yang bersama kita tuh siapa? Allah kenapa aku harus takut? dan itu keberanian sekali lagi bukan ngawur setelah tiga hari Rasulullah s.a.w. meninggalkan Mekah beliau tidak melalui jalan yang biasa dilalui para pedagang beliau cari jalan lain supaya tidak ketahuan sama orang-orang musyrikin karena orang-orang musyrikin meletakkan sayembara barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad s.a.w. hidup atau mati mendapatkan 100 ekor ontang beliau melakukan itu s.a.w. ingat berani bukan berarti ngawur tapi keberanian itu dihitung dan ditimbang pernah pada satu peperangan Rasulullah s.a.w. pulang beliau singgah di sebuah tempat para sahabat mencari naungan pohon dan Nabi s.a.w. melihat ada pohon beliau bernaung di bawah pohon itu pedangnya digantung di pohon itu oleh Nabi s.a.w. beliau tiduran istirahat tahu-tahu salah seorang dari orang musyrikin mengambil pedang itu dan menghunuskannya lalu berkata kepada Nabi Muhammad s.a.w. man yamna'uka minni siapa yang bisa menghalangimu dari aku sekarang kau mati nih sekarang kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau kita mendapati hal seperti itu Rasulullah s.a.w. dengan tenang dengan jiwa besar tanpa ada rasa takut mengatakan Allah langsung gemeter orang ini pedangnya diambil sama Nabi s.a.w. Nabi mengatakan man yamna'uka minni orang itu dengan gemeter ditanya siapa yang bisa menghalangimu dari aku sekarang orang ini hanya bisa mengatakan kun khairah akhir jadilah orang yang baik ketika memberikan sangsi dan dimaafkan oleh Rasul s.a.w. subhanallah jadi keberanian itu yang membuat kita jadi tegar menghadapi segala sesuatu bukan percaya diri yang berlebihan bukan tapi bersandar kepada ilahi karena kalau kita lihat banyak motivator-motivator yang memberikan motivasi kepada anak muda kadangkala supaya dia percaya diri dan bergantung kepada dirinya lupa sama Allah kita lihat dari tadi itu Rasulullah s.a.w. senantiasa menggantung keberanian itu dengan sang pencipta karena apa yang perlu kita takutkan dan kalau Allah bersama kita apa yang perlu kau takutkan tapi tetap ada pertimbangan dalam peperangan Ali bin Abi Talib bercerita terima kasih 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 di Rasulullah s.a.w. yang dia memiliki keberanian yang tidak diragukan dia tidur di rumah Rasul s.a.w. ketika 50 pemuda siap untuk membunuh orang yang tidur di atas ranjang tersebut dia berselimut dengan selendang Rasul s.a.w. dan dia tidak takut Ali mengatakan radiyallahu ta'ala anhu kita itu kata Ali bin Abi Talib kalau peperangan lagi berkecamuk kita itu berlindung di belakang Rasul s.a.w. tidak ada orang yang lebih dekat dengan musuh kecuali Nabi alaih s.a.w. jadi mereka itu berada di belakang Nabi dalam riwayat lain disebutkan oleh Ali bin Abi Talib orang yang paling berani diantara kita itu paling ya paling ke depan sejajar dengan Nabi alaih s.a.w. tidak ada yang berani ke depan itu pertanda bagaimana keberanian Rasulullah s.a.w. dan kita yang mengaku umatnya apa yang kau contoh dari Nabi alaih s.a.w. sebagian anak muda Masya Allah rambutnya dipanjangin kenapa? sunnah tapi jenggotnya dicukur anak umum anak jadi bingung semantun rambut panjang jenggot dipotong katanya rambut panjang sunnah terus jenggot dipotong ya itu belum bisa Ustaz jadi dia baru bisa manjangin rambutnya apakah memanjangkan rambut termasuk sunnah? sejatinya tidak kecuali orang meniakannya untuk mengikuti Rasulullah s.a.w. mungkin dia akan dapat pahala ketika perang Hunain kita tahu perang Hunain itu jumlah umat islam 12 ribu tapi tak kalah mereka diserang dengan tiba-tiba gara-gara ada kesombongan di sebagian bayangkan Jemaah perang Hunain ini yang menjadi panglima itu Rasulullah s.a.w. yang menjadi pasukannya itu ashab bayat Ridwan mereka yang membayat Nabi s.a.w. untuk mati ketika Hudaibiyah disitu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali umat islam diserang dan tak kalah itu pasukan umat islam tercerai mereka ada pun Rasulullah s.a.w. beliau kira-kira hanya bersama 100 dari sahabat dari 12 ribu tersisa kira-kira hanya 100 yang tidak kabur Abu Sufyan ibn Harith bercerita dia itu yang pegang tali kendalinya barlahnya Rasul s.a.w. ketika pasukan itu kabur Nabi mengatakan Bila ingin menunjukkan bahawa saya aku tidak kabur dari serangan kalian dan para sahabat itu yang kabur lalu balik lagi mereka aku adalah Nabi yang tidak ada dusta dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib s.a.w. s.a.w. ketika perang Uhud bagaimana di akhir peperangan umat islam diserang dari dua arah sehingga sebagian sahabat itu lari sampai ke dalam kota Medina kocar kasir pasukan umat islam bagaimana dengan Rasul s.a.w. Nabi kira-kira bersama sembilan sahabatnya menghadapi orang-orang musyriki dua dari muhajirin tujuh dari kalangan ansor dan satu persatu orang ansor itu tewas jama dibunuh oleh orang-orang musyriki dan Nabi alaih s.a.w. melihat saat setiap ada orang yang membawa anak panah masih ada anak panahnya kata Rasul s.a.w. nawilhu saat kasihkan ke saat dan Nabi mengatakan kepada saat Irmiya saat itu saat Nabi waqas Fidaka Abi wa'umni kau panas sahab bapak ibuku menjadi tebusan buat engkau s.a.w. s.a.w. tapi ingat keberanian itu kalau tidak pada tempatnya jadinya ngawur jadinya kezoliman Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling pemberani apa kata Aisyah r.a.w. ta'ala anham mensifati suami dia mengatakan ma baraba Rasulullah s.a.w. s.a.w. biyadihi syai'an qab walam ra'atan walakadiman illa ayu jahida fi sabilillah ini kalau bicara keberanian kata Aisyah r.a.w. ta'ala anham Rasulullah s.a.w. tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu pun dia tidak pernah memukul perempuan istrinya gak pernah dia mukul karena ada yang mengatakan isteri anak kurang ajar langsung mana tampak Masya Allah pemberani pemberani kayak gitu pemberani kadangkala ada orang yang merasa pemberani dengan memukul wanita ini kata Aisyah gak pernah Rasulullah s.a.w. memukul wanita gak pernah memukul istrinya kot sedikitpun walau khatiman pembantu gak pernah dipukul sebagian ibu-ibu mungkin merasa pemberani pembantunya dipukulin itu kezoliman beliau tidak memukul kecuali dalam peperangan ketika beliau berjihad baru beliau walau khatiman takimu min sahibi Nabi s.a.w. tidak pernah dicela dihina dicaci maki kemudian beliau bela diri bela diri gak pernah beli supaya kita tahu ada orang yang berpendapat kalau kau dicela kau diem kau pengecut gak berani bales kau ini bukan keberanian Rasulullah s.a.w. gak pernah tuh bales kalau dicaci sama orang dihina sama orang dirinya gak pernah kecuali kalau sudah hukum-hukum Allah dilanggar baru beliau marah ketika itu untuk siapa? untuk Allah bukan untuk dirinya supaya kita sadar jaman selama ini kita ini seperti apa? apakah kita pemberani atau kita hanya macan di kandang sendiri kalau di kandang sendiri marah-marah sama istrinya angkat suara dan ada wanita-wanita yang berani sama suaminya dan nyuruh anak-anaknya berani sama suaminya nanti ada tuh ibu-ibu yang kadang-kadang dia di rumah sebagai pemimpin dia tidak menghargai suaminya dan itu bukan keberanian itu kebodohan ketika seorang istri tidak taat dan patuh kepada suaminya lalu dia mengira itu keberanian salah apa faedah orang yang berani sifat berani artinya kita punya PR kalau kita memang pengecut kita penakut kita perlu mengobatin diri kita dan bisa diobatin bisa antum tahu tentara itu itu dididik berani dia itu denger suara bom denger suara tembak itu enggak itu enggak enggak apa istilahnya enggak 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 takut enggak kaget enggak kaget dan orang yang biasa dengar suara mercon itu enggak kaget itu enggak kaget tapi kalau belum pernah dengar suara mercon naik sepeda motor itu bisa ngangkat sepeda motornya karena apa karena takut dia tapi kalau udah perlu dibiasakan apa faedah orang yang pemberani supaya yang penakut itu jadi berani yang pertama keberanian itu menyebabkan kelapangan di dalam darjah hati itu jadi luas kata ibn al-qayyim rahimahullah fa inna syuja mun syarihus sadar orang yang pemberani itu hatinya lapang luas apa ya rongga badan itu luas enggak sempit sehingga dia harus sesak dadanya enggak hatinya lebar orang yang pengecut adalah orang yang dadanya paling sempit hatinya paling kecil pengecut itu enggak punya kebahagiaan enggak punya kegembiraan dia tidak akan merasakan kelezatan dan tidak pula kenikmatan kecuali kecuali seperti kebahagiaan kesenangan yang dimiliki oleh binatang ternak kata ibn al-qayyim kau lihat binatang ternak makan minum kawin buang kotoran ibn al-qayyim bagaimana kebahagiaan itu diharamkan atas orang-orang yang pelit yang bahi nanti kita akan lihat bagaimana ibn al-qayyim menjelaskan bahwasanya termasuk termasuk keberanian jiwa itu adalah bersoda tidak takut miskin dia tidak pengecut dia orang yang bahil orang yang bahil walaupun kaya raya wallahi dia tidak bahagia dalam kehidupan wa'ala kulli mu'ridin anillah sebagaimana orang yang berpaling dari Allah tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu orang yang berpaling dari mengingat Allah jahil bi asma' bihi wa bi asma'ihi ta'ala wa sifati tidak faham bodoh dengan nama-nama Allah dengan sifat-sifat Allah dengan agama Allah maka orang ini tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali tadi kebahagiaan seperti kebahagiaannya binatang ter yang kedua kebahagiaan itu keberanian itu adalah akar kemuliaan yang lain seorang yang berani akan terdorong untuk menjaga kehormatan diri dia akan termotivasi untuk mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia ini kata Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan wa shaja'atu tahmiluhu ala izzatin nafs keberanian itu membawa pemiliknya untuk menjaga kehormatan diri siap mati daripada harus diinjak-injak harga diri wa'ithari ma'alil akhlak wa shiyam dan mendorong dia untuk lebih mengutamakan akhlak-akhlak yang mulia ada urusan mau dicelak orang mau dihina orang aku akan berusaha untuk menjaga akhlak dan keperibadianku wa'alal badli wa'al nadar keberanian itu mendorong orang itu untuk berbagi untuk bersodakah untuk berderma dan ini kata Abdul Qayyim huwa shaja'atu nafas wa kuwatuhu ala ikhrajil mahbub wa mufarakati inilah keberanian jiwa kekuatan jiwa untuk mengeluarkan sesuatu yang dia cintai untuk berpisah dengan sesuatu yang dia cintai siapa yang gak cinta dengan mobilnya siapa yang tidak cinta dengan uang yang dia tumpuk bertahun-tahun lalu dia keluarkan untuk berangkat haji umpamanya sebagian orang subhanallah jemaah nabung tuh seribu, dua ribu, sampai tiga puluh tahun berangkat haji itu keberanian jemaah ketika sebagian orang memilih untuk beli motor sebagian orang memilih untuk diputar sebagian orang memilih untuk membeli rumah ini orang keluarkan duitnya dan dia tau gak balik duit ini dia taruh tuh 40 juta kapan berangkat hajinya 20 tahun lagi gak apa-apa bismillah pada urusan buat diri ini keberanian jemaah untuk berpisah dengan harta tidak kita tuh kadangkala kalau ada kotak amal disitu keberanian antum di uji berapa berani antum kasih dan terus terang berat untuk berpisah dengan harta sahabat nabi sahabat nabi tolha bin ubaidillah dia pernah gak bisa tidur malam gara-gara fulus dia dapat harta kalau gak salah 400 ribu dirham malam itu bingung dia keluar masuk keluar masuk hartanya halal bukan harta haram bukan takut sama KPK atau apa halal cuma gak bisa tidur istrinya bingung nih lihat sama istrinya kau kenapa ini fulus ini gimana ceritanya anak jadi bingung kata dia sudah kau kumpulin kau masukin kantong kau bagi-bagi selesai subhanallah dilakukan oleh tolha selesai duit itu habis tolha bisa tidur enak dan ini keberanian dia mahal untuk berpisah dengan harta yang dia kumpulkan kemudian keberanian itu kata minul qayyim tahmilu ala kazmil gaitul hilim keberanian itu akan mendorongmu untuk menahan emosi tuh untuk tidak balas dendam tuh berani itu orang jadi kalau kau lihat orang itu menahan emosinya dia berusaha sabar fa innahu bi kuwati nafsi orang ini dengan kekuatan jiwanya dan keberanian jiwanya yumsik anana seakan-akan tali kendali amarahnya dia pegang kalau itu kuda amarah itu dia pegang supaya tidak bisa jalan ke depan dan inilah sabda rasul sallallahu sallam beliau mengatakan laysa syadidu bisura orang yang pemberani pendekar jawara itu bukan yang selalu menang ketika gulat ketika berantem selalu menang itu bukan orang yang pemberani itu bukan jawara tapi siapa sebenarnya seorang jawara seorang jawara adalah orang yang bisa mengontrol amarahnya ketika dia marah itu pemberani jadi kalau antum bisa menahan diri untuk tidak marah antum pemberani antum bisa memaafkan orang antum pemberani antum bisa tersenyum kepada orang yang menyakiti antum antum itu pemberani inilah hakikat keberanian kemampuan untuk menundukkan jiwa kita kemudian yang ketiga faedah dari keberanian orang yang pemberani itu selalu khusnudban sama Allah khusnudban rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya yang dikelilingi oleh 50 orang beliau keluar dengan khusnudban sama Allah Bismillah Allah itu maha baik Tentunya kalau kita dekat sama Allah kita jadi pemberani tapi kalau kita banyak dosa maka engkau akan takut karena Allah akan meninggalkanmu orang yang berani bersodako itu khusnudban sama Allah dia mengatakan laung uang ini dari Allah rizki ini dari Allah coba antum umpamanya punya rizki ada orang kasih duit antum 20 juta 20 juta Ya Allah lalu antum datang ke masjid antum masukkan ke masjid kira-kira bagaimana kondisi antum setelah pulang dari masjid antum antum akan tenang karena ketika antum berbagi antum khusnudban sama Allah lalu punyanya Allah Allah akan kasih ganti Allah akan berikan ganti yang lebih baik dari itu dan Imlul Qayyum menjelaskan pula bagaimana orang-orang yang pengecut beliau mengatakan wa ahlul jubun hum ahlu su'i zonbi para pengecut adalah orang-orang yang su'udban sama Allah itu para pengecut dia katakan wa ahlu syajaa wal jud dan orang-orang yang pemberani dan dermawan hum ahlu husnudban ni billah dia adalah orang-orang yang berhusnudban kepada Allah kata Ibnul Qayyum sebagaimana yang diucapkan oleh salah seorang ahli hikmah ketika memberikan wasiat alaikum bi ahli syajaa kau kalau mau cari teman kau kalau mau cari sahib siapa maka orang-orang yang suka berderma dan orang-orang yang pemberani Mereka adalah orang-orang yang berhusnudban kepada Allah dan kita tahu kalau kita kumpul sama orang-orang yang husnudban sama Allah kita akan bahagia hidup kita jadi optimis kadang-kadang orang dipecat dari kantornya di PHK dia ngatakan Alhamdulillah insyaallah Allah kasih ganti anda yakin dan subhanallah kita punya teman di Medinah dulu anda belajar dari dia bagaimana kita husnudban sama Allah dia pernah mobilnya itu rusak apa yang untuk nyambung roda itu as itu patah dia sama istrinya mobil kuno lah patah subhanallah orang ngomong macam-macam dia ngomong insyaallah dikasih ganti diganti sama Allah dapat mobil lagi dia dapat mobil lagi dicuri mobilnya berhari-hari mobil yang baru itu dicuri jadi sama ketemu mobilnya rodanya udah nggak ada mesinnya udah hilang dan dia tetep husnudban sama Allah insyaallah Allah pasti ganti subhanallah dikasih mobil yang lebih baik sama Allah kita kalau kumpul sama orang-orang seperti itu hidupnya jadi bahagia makanya sampai katanya orang paling sumpek ketemu orang yang lagi sumpek itu cuma karena ngeluhu aja dia ngomong ini itu nggak ada husnudban sama Allah maka ahibatufillah semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan telah ada di diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik untuk siapa? liman kana yarjullah wal yawman akhir wadhakarallaha kathira maka kita perlu meladani Nabi SAW dengan terus mengkaji tentang Rasul SAW pelajari sejarah Nabi bukan hanya setahun sekali kita mempelajari Nabi SAW bukan hanya ketika kita sekolah SD setelah itu selesai ini anak-anak muda yang kuliah kadangkala mereka tidak pernah lagi belajar agamanya tidak pernah lagi membaca tentang Rasulnya yang dia pelajari penemu-penemu barat dan kita itu ditanya anda masih ingat siapa penemu bola lampu? siapa penemu mesin uap? siapa penemu ini? siapa penemu siapa penemu? mana sahabat-sahabat Rasul SAW ya karena memang kita tidak diikat ke sana maka mulai sekarang kalau kita tidak dapat di sekolah kita gak perlu nyalahkan sekolahnya karena yang salah kau kenapa sekolah di sana ya kau yang sekolah di sana yang salah tapi kalau kau sudah sekolah di sana bagaimana kesalahanmu itu bisa kau lengkapi lengkapi kekurangan yang kau tidak dapatkan di sekolahan ini kau lengkapi di tempat lain dengan pengajian datang ngaji belajar mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita semakin memahami agama kita hadha wa'allahu a'lami sahab subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 黄 rungan selamat menikmati selamat menikmati